Ada begitu banyak film yang berakhir mind-blowing sepanjang sejarah perfilman dunia Salah satunya adalah karya dari Martin Scorsese Kalau kalian merupakan tipikal penonton yang suka menikmati alur cerita yang rumit Maka kita sarankan tonton film yang satu ini ya Meskipun saya tahu kalau sudah banyak diantara kalian yang sudah menikmati maha karya Scorsese yang satu ini Mendingan siapin dulu minuman, otak, multivitamin, jauhkan kasbun utang Karena kita akan membahas film Shutter Island Universe, here we go again Welcome to Rewatch Film yang satu ini diangkat dari novel yang ditulis sendiri oleh Dennis Lehane Yang berjudul sama dengan filmnya Shutter Island Filmnya sendiri ditulis oleh Leta Calogridis Dan disutradarai oleh Martin Scorsese Serta dirilis pada tahun 2010 Film yang satu ini malah dikenal memiliki ending dengan multiple conclusion Plot ceritanya juga masih banyak diperdebatkan sampai dengan sekarang ini Dalam film ini kita bisa menyaksikan Leonardo DiCaprio yang berperan sebagai seorang US Marshal yang bernama Edward Teddy Daniels Mark Ruffalo sebagai Chuck Aul, Ben Kingsley sebagai Dr. John Colley Dan masih banyak case lainnya yang memainkan peran yang sangat hebat dalam film ini Kalau kalian belum nonton filmnya dan gak pengen mood nonton kalian nanti rusak ketika baru punya hasrat untuk nonton film ini Kita peringatkan terlebih dahulu kalian lagi nonton spoiler Film ini dibuka dengan Daniels alias Teddy yang lagi mabok laut dan bertemu dengan partner barunya yang baru sekali itu dia temui Yang bernama Chuck Mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kasus hilangnya seorang pasien yang bernama Rachel Solando Di sebuah rumah sakit jiwa Ashcliff Yaitu tempat khusus tahanan orang sakit jiwa Yang letaknya di sebuah pulau terpencil di Boston yang bernama Shutter Island Rachel Solando ini ditahan karena telah menenggelamkan ketiga anaknya Sesampainya di sana mereka disambut oleh wakil sipir yang bernama Warden McPherson Yang diperankan oleh John Carroll Lynch Mereka berdua merapat di pelabuhan tepat sebelum badai besar terjadi Yang nantinya akan menahan mereka selama beberapa hari di pulau tersebut McPherson ini menunjukkan tiga gedung yang ada di dalam kompleks tersebut Gedung berwarna merah di sebelah kanannya adalah gedung A untuk pasien cowok Sementara di sebelah kiri adalah gedung B bangsal untuk pasien wanita Dan gedung yang berada di depan mereka adalah gedung C Tempat bagi pasien-pasien yang dianggap paling berbahaya Tidak ada yang boleh seenaknya masuk ke gedung C tersebut Tanpa izin tertulis dan tanpa ditemani oleh dokter psikiater yang bernama Dr. John Cawley Jangan dibaca pakai bahasa Indonesia ya Nanti namanya Dr. John Cawley Dalam perjalanan menemui sang dokter Daniels memperhatikan pasien-pasien yang ada di sekitarnya Termasuk satu orang pasien wanita Yang tampilannya creepy om Yang seolah berkomunikasi secara nonverbal dengan dirinya Ketika Dr. Cawley menjelaskan latar belakang Dan memperlihatkan foto Rachel Solando Daniels tiba-tiba mengingat sebuah kejadian Dan merasa pusing yang dianggapnya sebagai efek dari mabuk lautnya Dr. Cawley menjelaskan kronologi hilangnya Rachel Solando Yang merupakan seorang janda korban perang Dimana mereka telah menyelusuri pulau dan tidak menemukan jejaknya Bahkan mereka bingung bagaimana cara Rachel bisa keluar dari ruangannya Karena tidak ada jejak yang ditinggalkan Pintunya terkunci dari luar Sementara satu-satunya jendela yang ada di ruangan kamarnya itu Sudah diberikan palang besi Jangan-jangan dia menggali dinding Gak mungkin itu cuma kejadian di Shawshank Redemption Mereka pun diajak langsung ke kamar Rachel Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh Rachel disini Berhasil ditemukan oleh Daniels Yang merupakan secari kertas bertuliskan The Law of War Who Is 67 Yang artinya Dilarang kencing berlari Daniels selalu meminta akses untuk memeriksa file para staff Dan petugas medis di rumah sakit jiwa ini Namun permintaan tersebut masih dipertimbangkan oleh Dr. Cawley Daniels dan Chuck kemudian ikut serta Dengan para petugas keamanan untuk menyusuri pulau Dan mencari petunjuk lain tentang Rachel Solando Karena cuaca tidak memungkinkan dan sudah mulai malam Pencarian pun akhirnya dihentikan Malamnya para petugas dan staff rumah sakit jiwa ini Dikumpulkan untuk diinterogasi Dan akhirnya salah seorang petugas menyebut Di malam sebelum hilangnya Rachel mengikuti sebuah sesi perawatan atau terapi Yang dipimpin oleh Dr. Lester Sheehan Dia adalah dokter yang merawat Rachel selama ini Tapi sayangnya investigasi tidak bisa dilanjutkan kepada si dokter Karena dia telah pergi berlibur setelah Rachel Solando menghilang Daniels meminta Dr. Cawley untuk menelpon Dr. Sheehan Tapi sayangnya sambungan telpon terganggu akibat badai Mereka berdua kemudian dibawa oleh Dr. Cawley Menemui Dr. Jeremiah Nering Di ruangan tersebut diperdengarkan sebuah lagu Yang membuat Daniels teringat akan sebuah momen di masa lalu Yang nanti akan terjelaskan Plot maju-mudur gini emang kadang bikin pala kita pusing Makanya kita skip dulu Di sini mereka berdua kembali meminta untuk memeriksa berkas dan data Dari seluruh staff rumah sakit jiwa Namun akhirnya benar-benar ditolak Malam harinya Daniels memimpikan istrinya Tuh kan jadi flashback lagi Kita skip dulu Keesokan harinya Daniels meminta untuk Menginterogasi rekan-rekan Rachel Dalam sesi terapi terakhir yang diikutinya Sebelum menghilang Ketika menginterogasi seorang pasien pria Daniels dengan emosi tiba-tiba menyebut nama seseorang Yaitu Andrew Laudis Nah siapa lagi nih Lalu pasien selanjutnya Seorang wanita yang riwayat kriminalnya Membunuh suaminya dengan kapak Wanita ini kemudian merampas buku catatan Daniels Dan menuliskan sesuatu Pertanyaan Daniels lagi-lagi Beralih kepada apakah wanita ini mengenal nama Andrew Laudis Dan dengan gugup dan gemetaran Wanita ini menjawab tidak Tentu saja ini membuat Chuck merasa aneh Hingga tiba gilirannya Chuck yang bertanya sendiri kepada Daniels alias Teddy Yang bertanya siapa sebenarnya Andrew Laudis ini Kalian juga di titik ini pasti pengen nanya gitu kan Karena Daniels alias Teddy Menanyakan nama tersebut kepada hampir semua pasien yang dia interogasi Teddy pun menceritakan bahwa Andrew Laudis ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya Dia adalah petugas penjaga apartemen mereka Daniels pun menceritakan seluruh catatan kriminal Laudis Hingga dinyatakan hilang sama halnya seperti Rachel Solando ini Mereka tiba di sebuah kompleks pemakaman di pulau Untuk menemukan jangan-jangan ada makam Laudis di sini Di makam ini Daniels pun memberitahu pesan yang dituliskan oleh seorang pasien wanita Yang sebelumnya mereka interogasi Yang bertuliskan Run Badai semakin parah Dan mereka mencari tempat perlindungan Di sini Daniels alias Teddy Menceritakan pengalamannya dalam misi pembebasan di Dakau Ketika dirinya masih menjadi prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat Atau US Marshal Teddy percaya terhadap sebuah konspirasi yang terjadi di rumah sakit jiwa ini Dimana para petugas maupun dokter sepertinya memanipulasi para pasien dan mencuci otak mereka Dia juga mengakui tujuannya untuk datang ke Shutter Island ini Untuk membuktikan ke publik nantinya tentang apa yang dia percaya yang sedang terjadi di Shutter Island Kasus hilangnya Rachel ini digunakan sebagai modus untuk mencari tahu dan menemukan Laudis Tentu saja Chuck punya pemikiran sendiri Yang untuk saat ini sebenarnya jauh lebih meyakinkan Dia membalik semua penjelasan Daniels Dengan mengatakan bagaimana jika sebaliknya Justru kedatangan dia di sini sudah diatur Dan membuat mereka akhirnya terjebak di tempat ini Kali ini Chuck juga mulai mempertanyakan Apakah Rachel Solando ini memang ada atau hanya rekayasa saja Beralih ke sebuah ruangan pertemuan Dimana Teddy dan Chuck datang Serta menyela pertemuan dengan menjelaskan hipotesanya Terhadap tulisan Rachel yang dia temukan Hukum 4 siapa itu 67 Setelah mendengarkan pembicaraan mereka tentang jumlah seluruh pasien Baik itu di bangsal A, bangsal B, dan bangsal C Yang berjumlah 66 orang Daniels berpikir bahwa arti dari baris kedua di tulisan yang ditemukannya itu Adalah pasien ke 67 yang dipercaya oleh Rachel memang ada di rumah sakit jiwa ini Tapi hipotesa itu dibantah oleh Dr. Colley Dan dia pun diberitahu bahwa Rachel sudah ditemukan sebenarnya Mereka akhirnya menemui Rachel Solando di kamarnya Tapi minim penjelasan sama sekali kecuali tempat Solando ditemukan Yaitu di bawah mercusuar Teddy kemudian mulai merasa migraine yang tidak tertahankan Akibat atmosfer di sekitar pulau yang sedang terjadi badai besar Dia sekali lagi bermimpi Dimana dia bertemu dengan Rachel Solando Bersama dengan anaknya Dan dia juga bertemu dengan Andrew Ledis Teddy kemudian terbangun dari mimpinya Dan bertemu dengan istrinya Istrinya memberitahu bahwa Ledis belum mati Dan Teddy harus menemuinya Pas kita berada di scene ini semua pasti bertanya Maksudnya gimana sih? Kan istrinya Teddy ini sudah mati? Nah tenang Karena ternyata scene ini masih merupakan mimpi dari Daniels Dia pun akhirnya terbangun dan mendapati semua penghuni bangsal bersiap untuk mengungsi Karena badai semakin gawat Sampai-sampai mematikan semua listrik yang ada di Shutter Island Karena Teddy merasa pihak rumah sakit tidak membantu investigasinya Teddy dan Chuck nekat masuk ke bangsal C Tempat yang dilarang untuk mereka kunjungi Mumpung lagi mati lampu kan? Teddy akhirnya bertemu dengan seorang pasien yang bernama George Noyce Yang pernah dia ceritakan kepada Chuck Noyce menjelaskan kepada Teddy bahwa Ashcliff telah membuat eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya Dan dibawa ke sebuah mercusuar untuk menjalani proses lobotomi Noyce juga mengatakan bahwa Ashcliff Sedang menjebak Teddy untuk terlibat dalam permainan mereka Yang mana di dalamnya Chuck juga mau tidak mau harus ikutan terlibat dalam permainan ini Teddy yang tadinya terpisah dengan Chuck akhirnya ketemu lagi Dan sekarang mereka memanjati tebing menuju lokasi mercusuar Tapi Chuck malah heran untuk apa mereka ke mercusuar Sementara Chuck sudah menemukan sebuah catatan formulir tentang latest Tapi Teddy bersikeras ke sana dan membuat mereka akhirnya terpisah Teddy kemudian melihat sosok tubuh yang dia yakini Itu adalah tubuh Chuck yang ada di bebatuan bawah Seperti habis terjatuh Tapi ketika dengan susah payah Dia turun sampai ke bawah Tubuh Chuck malah hilang Dia kemudian menemukan sebuah gua Dimana dia menemukan wanita di gua tersebut Jalan yang harus dia tempuh itu bikin geli om Di gua itu dia menemui wanita tersebut Yang ternyata mengaku sebagai Razzle Solando yang asli What? Jadi Razzle ini sebenarnya belum pernah menikah Belum punya anak Belum tahu Youtube Dia kemudian menjelaskan bahwa Dia adalah mantan dokter psikiater di rumah sakit yang melakukan penemuan eksperimen Penggunaan psikotropika dan transorbital lobotomi Untuk mengendalikan pikiran pasiennya Sebelum dia melaporkan temuannya ke pihak berwenang Dia malah difonis gila secara paksa Dan menjadikannya sebagai pasien Ashcliff Scene ini menjadi salah satu scene yang paling penting Untuk menjelaskan apa yang telah kita tonton sejauh ini Razzle asli menjelaskan mengenai metode pengendalian pikiran yang dilakukan oleh rumah sakit ini Dimana mereka memanfaatkan trauma masa lalu pasien untuk dijadikan alasan kegilaan yang akan dilakukan oleh pasiennya Dan bahkan menyebut semua gejala yang akan dialami oleh pasien telah dimanipulasi Dimana Teddy benar mengalaminya Migrain, konsumsi aspirin, sampai kopi, makanan, rokok Itu juga sebagai medianya Dimana Teddy selama ini memang selalu diberikan rokok Kalau nggak dari petugas, ya dari Chuck Razzle kemudian menjelaskan bahwa dalam waktu beberapa hari Dia juga akan mengalami mati rasa di anggota tubuhnya secara perlahan Satu yang agak bikin kesal Ketika Teddy bertanya tentang nasib partnernya yaitu Chuck Razzle Solando yang asli ini Menjawab bahwa sebenarnya Dia tidak punya teman Jadi, si Chuck? Oke, singkat cerita Teddy akhirnya kembali ke rumah sakit Dan kali ini, Dr. Colley yang menyambutnya Teddy menanyakan keberadaan rekannya, Chuck Dan rupanya, Dr. Colley meyakinkan Teddy bahwa Dia tidak pernah punya partner Dia datang ke pulau ini sendirian Tapi ternyata, Teddy masih percaya Kalau mereka semua menyembunyikan fakta keberadaan Chuck yang sebenarnya Dan dia yakin kalau Chuck itu dibawa ke satu tempat Yaitu di Mercusuar Kali ini, Teddy sekali lagi kembali diganggu dengan halusinasi istrinya Dan bahkan kali ini dengan seorang anak Yang juga sering muncul dalam mimpinya Ketika dia membakar mobil milik Dr. Colley Dengan susah payah, Teddy akhirnya berenang menuju Mercusuar Sesampainya di daratan, dia menghajar seorang petugas Makanya jangan suka kencing sembarangan Rupanya di Mercusuar, sudah ada Dr. Colley yang menunggunya Plot twist, Dr. Colley kemudian memperjelas bahwa Teddy alias Edward Daniels Sebenarnya adalah Andrew Ladis Pasien yang paling berbahaya dan merupakan pasien yang ke-67 di rumah sakit jiwa Ashcliff ini Yang mana dia ditempatkan di Bangsal C Karena sudah membunuh istrinya yang mengidap kelainan jiwa depresifnya Yang bernama Dolores Setelah mengetahui istrinya tersebut Telah menenggelamkan anak-anak mereka Nah loh, sampai disini ada yang merasa jiwanya terguncang? Ada yang merasa kepala dan kakinya ketuker? Lebih mengejutkannya lagi Kali ini Chuck datang menemui mereka berdua setelah sebelumnya hilang Dan plot twist sekali lagi Chuck ternyata adalah Dr. Lester Sheehan Dokter psikiater yang selama ini mereka cari Dan telah merawat Andrew Ayo ngaku siapa dari kalian yang sempat mengira kalau Chuck ini hanyalah halusinasi Pengungkapan lainnya adalah Rupanya Edward Daniels dan Rachel Solando Merupakan anagram dari Andrew Ledes dan Dolores Cannell Dimana nama mereka terdiri dari huruf yang sama tapi dituker-tuker Jadilah identitas baru yang kita kenal sejak awal yaitu Edward Daniels Dan juga nama perempuan yang bernama Rachel Solando Dan gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpi Andrew adalah salah satu putrinya yang bernama Rachel Kali ini kita panggil dia Andrew aja kali ya Lupakan Teddy Nah, menurut Dr. Cowley Semua kejadian dalam beberapa hari terakhir Memang sudah dirancang untuk menghancurkan pemikiran gila dari Andrew Dengan cara membiarkan semua kegilaan Andrew itu Dan membiarkan dia menjadi Edward Teddy Daniels Gejala migren yang penjelasannya sempat dia dapatkan dari Rachel Solando asli Ternyata merupakan gejala kalau reaksi obatnya sudah mulai habis Dan Rachel Solando asli itu Sebenarnya Hanyalah delusi dari Andrew Andrew tidak kuat menahan gejalanya Dan akhirnya dia pun pingsan Otak gimana kabarnya? Andrew kemudian terbangun dengan pengawasan Dr. Cowley dan Dr. Sihan Serta ada seorang perawat yang sempat kita lihat menjadi Rachel Solando yang hilang Ternyata Rachel Solando memang tidak pernah ada Dan yang kita lihat hilang dan tiba-tiba muncul tanpa penjelasan tadi Adalah seorang perawat rumah sakit jiwa Yang disuruh untuk menyamar menjadi Rachel Solando Sesaat setelah siuman, Andrew menjawab pertanyaan Dr. Cowley Dan menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya Dan penjelasannya membuat para dokter ini akhirnya puas Tapi Dr. Cowley mencatat bahwa sebenarnya mereka sudah pernah menemukan hasil seperti ini terhadap Andrew 9 bulan sebelumnya Tapi setelah itu, Andrew malah menunjukkan gejala kemunduran Dr. Cowley kemudian memperingatkan bahwa ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Andrew Jika ternyata dia kembali mengalami kemunduran Maka pihak rumah sakit harus melakukan transorbital lobotomi Beberapa waktu kemudian, Andrew terlihat bersantai di depan rumah sakit Kemudian dihampiri oleh Dr. Sheehan Tapi lagi-lagi, Andrew memanggil Dr. Sheehan dengan nama Chuck Dia juga mengatakan mereka harus meninggalkan pulau itu karena banyak hal buruk yang sedang terjadi di pulau ini Dr. Sheehan kemudian melihat ke arah Dr. Cowley Dan menggelengkan kepalanya sebagai isyarat bahwa sudah tidak ada lagi harapan Andrew memang diputuskan untuk menjalani proses lobotomi Sebelum Andrew dibawa pergi, Andrew bertanya kepada Sheehan Apakah lebih baik hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik Yang kemudian, Dr. Sheehan terperangah sejenak dan akhirnya memanggil namanya dengan Teddy Hah? Gimana sih? Ending yang sangat mind-blowing Gini, bahkan kalian sah-sah saja untuk mengambil kesimpulan dari sudut pandang manapun Mau menyimpulkan film ini dari sudut pandangnya Andrew, boleh? Atau kalian mau mengambil perspektif atau sudut pandangnya pihak rumah sakit? Dalam hal ini, Dr. Cowley dan Dr. Sheehan Untuk kalian yang percaya dengan cerita Teddy Maka kalian akan menganggap kalau pihak rumah sakit jiwa adalah pihak antagonis dalam film ini Sementara kalau kalian berada di pihaknya rumah sakit jiwa Maka kalian akan percaya kalau Teddy memang penderita skizofrenia Yang menjalankan identitas hayalannya itu Ada beberapa detail yang bisa kita tangkap terkait dengan pengungkapan mengejutkan dalam film ini Dari awal sebenarnya kita sudah diperlihatkan sebuah bukti bahwa Chuck bukan anggota US Marshall Melainkan seorang dokter Dimana dia terlihat kesulitan melepaskan pistolnya Sementara Andrew atau Teddy memang merupakan mantan US Marshall yang menderita skizofrenia Dia kemudian menderita gangguan jiwa karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah membunuh istrinya Setelah mengetahui istrinya itu telah membunuh anak-anaknya Hingga kemudian dia menciptakan cerita sendiri bahwa istrinya mati karena kebakaran yang disebabkan oleh seorang pelaku yang bernama Andrew Ladis Yang mana itu sebenarnya adalah dirinya sendiri Mungkin ada juga pertanyaan tentang gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpi maupun delusi dari Teddy Anak itu bernama Rachel yang merupakan salah satu anak dari Andrew alias Teddy Tapi kenapa hanya dia yang sering muncul? Karena dalam momen flashback ataupun dalam mimpi yang dihadirkan dalam film ini Teddy sudah menggunakan identitas hayalannya itu Yang backstory-nya dia pernah menjalani operasi pembebasan Dakau Dan dia menganggap Rachel itu adalah anak korban perang Bukan anaknya Karena Teddy tidak punya anak Yang punya anak itu adalah identitas atau kepribadian aslinya yaitu Andrew Ladis Pasien ibu-ibu yang diinterogasi di awal film Yang didakwa kasus membunuh suaminya dengan menggunakan kapak Juga memperingati Teddy untuk lari dari pulau tersebut Karena ibu-ibu itu tahu dan sadar bahwa Teddy sebenarnya memang dijebak Makanya ibu itu menuliskan kata Run sambil gemetaran ketika Chuck pergi mengambil minuman untuknya Ibu itu terlihat gemetaran karena tahu bahwa Chuck itu sebenarnya adalah psikiater rumah sakit jiwa Escliffe ini Eksistensi Rachel Solando juga sebenarnya masih bisa diperdebatkan Kalau kalian berada di pihak Teddy Maka Rachel Solando asli yang dia temui di gua itu memang ada Dan kalian akan menganggap penjelasan dari Dr. Colley di Marchesuar Adalah bagian dari brainwash untuk Teddy Sementara sebaliknya kalau kalian berada di pihak rumah sakit jiwa Maka syukurlah kalian sehat Ada satu aspek yang menarik untuk diperhatikan di sepanjang film Yaitu unsur api Nah unsur api dalam film ini bisa dikatakan sebagai sebuah simbol kegilaan Andrew alias Teddy dalam film Kalau kalian perhatikan dengan detail Setiap kali Teddy berada di dekat api Maka dia akan menderita halusinasi atau delusi Contohnya korek api yang dia nyalakan di gedung bangsal C Dimana ketika dia ngobrol dengan noise Teddy malah melihat istrinya di dalam sel Lalu api unggun di gua ketika Teddy berbicara dengan Dr. Rachel Solando Rupanya itu adalah delusi Dan ketika dia meledakkan mobil Dr. Colley Menjelang akhir film Dia malah melihat istrinya dan anaknya Rachel Yang mana itu tidak nyata Jadi jelas api disini adalah simbol dari fantasi Andrew alias Teddy Sementara air adalah kebalikannya yang merupakan simbol dari realitas yang terjadi pada Andrew Seperti misalnya pada saat istrinya terlihat menenggelamkan anak-anak mereka ke air Lalu ketika turun dari tebing untuk menemui Chuck Yang dia lihat dari atas tergeletak Ternyata Chuck tidak ada disana dan itu realitanya Serta air ini selalu membuat Andrew kesal gelisah dan sakit sepanjang film Ada yang bertanya tentang hukum 4 atau The Law 4 Di tulisan yang ditemukan oleh Teddy di awal film Ini sebenarnya berkaitan dengan nama anagram yang diciptakan Andrew untuk dunia fantasinya Edward Daniels adalah anagram dari nama Andrew Ladis Dan Rachel Solando adalah anagram dari Dolores Canal Jadi ada 4 nama Aman? Sedangkan untuk tulisan baris kedua Who is 67? Sudah kita jawabkan tadi Andrew Ladis adalah pasien nomor 67 Kalau kalian mencari tahu siapa wanita creepy dan menyeramkan di awal film yang dilihat oleh Teddy Dan melakukan gerakan shhh kepada Teddy Wanita ini sebenarnya memang mengenal Teddy sebagai pasien di sini Dan dia tahu bahwa dia sedang mengikuti permainan yang memang telah diatur untuk Teddy alias Andrew Dan wanita ini sudah diperintahkan untuk tidak merusak permainan tersebut Dimana perintah itu juga ditujukan untuk semua orang yang ada dalam rumah sakit jiwa Ashcliffe ini Dia adalah seorang wanita gila yang memang sedang menikmati permainan Itu aja gak usah mikir yang macem-macem Dan pada kesimpulan yang sebenarnya saya justru lebih tertarik dengan pemikiran sendiri Yaitu Andrew di akhir film sebenarnya sadar bahwa dia adalah Andrew Ladis Walaupun sebelumnya dia sudah diperingatkan oleh Dr. Colley dan Dr. Sihan Bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya Dimana dia pernah mencapai tahapan ini tapi malah mengalami kemunduran dan kembali ke dunia fantasinya lagi Jadi jika memang masih akan terjadi seperti itu lagi Maka mereka mau tidak mau harus melakukan operasi transbiotal lobotomi kepada dirinya Tapi di sini Andrew malah memainkan perannya secara sadar Ketika Dr. Sihan duduk bersamanya di tangga keesokan paginya Andrew tahu betul bahwa para dokter termasuk juga wakil sipir Warden McPherson Mengamati perkembangan tingkah lakunya Masalahnya adalah rasa bersalah terhadap pembunuhan istrinya dan rasa sakitnya terhadap kehilangan Dan seluruh anggota keluarganya masih sangat berat dia pikul Dan dia sadar dia tidak bisa hidup bersama mereka lagi Makanya keluarlah kalimat sakti di akhir percakapan mereka Yang membuat Dr. Sihan terkejut seketika Daripada dia hidup dengan rasa sakitnya Maka dia lebih memilih untuk berpura-pura memainkan kembali perannya Sebagai Edward Teddy Daniels dengan memanggil nama Dr. Sihan dengan nama Chuck Dan membiarkan pihak rumah sakit jiwa untuk melakukan lobotomi kepada dirinya Sehingga dia nantinya bisa terbebas dari bebannya itu Sungguh film yang rumit untuk dikunyah dengan otak standar samping Jadi gimana kalian berada di pihaknya siapa? Di pihaknya Teddy atau di pihak rumah sakit jiwa? Universe mudah-mudahan otak kalian cukup sehat setelah menyaksikan filmnya Kalau nggak kuat, nggak perlu dipaksakan It's time for me to sign out My name is Eka Stay strong and minum yang banyak ya di sini ya Terima kasih telah menonton!